Ya Hai what's up, welcome back with me, I can So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerit story horror ya Story horror kali ini berjudul tentang badut ulang tahun Oh my love, badut ulang tahun ya teman-teman Biasanya kan kalau ulang tahun itu suka mengundang atau ada hiburan ya Hiburan itu biasa sirkus, kalau enggak badut ya Ya enggak tahu juga sih karena saya enggak pernah ngayain ulang tahun, oh my love So jadi apa yang akan terjadi dengan badut ulang tahun kali ini ya Apakah si badut ini membuat kerusuhan atau kericuhan di pesta ulang tahun I don't know So kita enggak usah banyak omong, kita akan langsung aja mulai ke chat story horornya Oke apakah chat story kali ini dapat membuat kita merinding atau malah gering I don't know, kita akan langsung aja mulai ke videonya In 1, 2, 3, let's go Tante Zenin teman-teman Mes, Mesa, oke nama kita Mesa ya Apa Tante Zenin, oke kita dapat chat dari Tante Oh my love Kamu enggak akan dateng kah ke pesta ulang tahun anak aku kata Tante Zenin Oke jadi Tante Zenin ini anaknya ngerayain pesta ulang tahun ya Oh iya ya ampun aku lupa katanya Dasar kamu mau aku jemput kata Tante Ah enggak usah nanti kamu bulak-balik jauh kata si Mesa ya Tadinya Mesa mau dijemput sama Tante Zenin Enggak kok kata Tante, oke Jadi Tante ini saya enggak tahu apakah ini Tante asli Maksudnya itu adik dari ibunya Atau Tante hanya temen gitu, kenalan orang gitu Tante nyebutnya, I don't know Aku lagi di luar, lagi beli kue bolu takutnya kurang katanya Jadi biar sekalian Hmm gimana ya, kayaknya aku nyusul aja deh nanti malem Oke jadi sekalian lagi beli kue bolu Si Tante ini nawarin buat ngejemput si Mesa ini ya temen-temen Aku lagi ada kerjaan soalnya Tapi sayangnya Mesa nggak bisa datang karena lagi sibuk ya Yah yaudah deh kata si Tante Zenin Maaf ya Tan kata si Mesa Emang belum mulai kah katanya Oke Belum kata Tante Zenin Jadi kayaknya acaranya belum mulai ya temen-temen Anak kamu di rumah sama siapa? Sama neneknya katanya Oh sama ibu dari si Tante Zenin ini ya temen-temen Karena tantenya kan si Zenin ini kan lagi keluar, lagi beli kue bolu Sama ada beberapa temennya yang udah datang Oh terus kenapa belum mulai? Bukannya pestanya mulainya jam setengah satu katanya Sekarang udah jam berapa nih? Setengah satu lebih ya temen-temen Tapi belum dimulai ya, nggak seperti jadwalnya Iya lagi nunggu badutnya kata si Tante Zenin Badut kata Mesa Iya anak aku pengen undang badut katanya Biar rame aja Oh my love Jadi acaranya belum mulai itu karena badutnya belum datang ya Badut yang si Tante Zenin ini undang belum datang temen-temen Jadi agak nggak sesuai jadwal gitu Pesto ulang tahunnya Gara-gara si badut ini Kenapa harus badut? Boleh minta foto badutnya nggak? Kata si Mesa ya temen-temen Buat apa katanya? Cepat minta foto badutnya Oke si Mesa tiba-tiba minta foto badutnya ya Kenapa nih? Apakah Mesa curiga? Iya bentar kata Tante Zenin Dicari dulu katanya Oke Oke dia ngirimin foto Apaan ini temen-temen? Bener kah ini badut yang si Tante Zenin ini undang? Kenapa serem banget ya mukanya Tante? Serius? Itu foto badutnya kata si Mesa Oh si Mesa kaget dong Karena fotonya atau badutnya itu bener-bener aneh kayak gini Nggak seperti badut-badut Pesta ulang tahun pada umumnya gitu Iya Mesa kata Tante Zenin Nggak lihat apa wajahnya serem gitu kata si Mesa ya temen-temen Oh my love Iya juga sih katanya Serem juga Dari mana Tante Zenin dapet badut itu kata si Mesa Dapet info dari mana? Oke bisa-bisanya gitu kan Undang badut yang menyeramkan seperti itu Dari temen kata si Tante-nya Oh my love Dia dapet infonya dari temen ya Temennya yang merekomendasikan mungkin Tapi kenapa temennya sejahat itu ya Katanya badut itu sering diundang ke pesta ulang tahun Terus Tante mau setelah lihat penampilan badut itu katanya Itu lebih ke badut psikopat Bukan badut ulang tahun kata Mesa Bener sih Itu bukan seperti badut ulang tahunnya Itu lebih ke badut psikopat ya Kata si Mesa juga Parah nih Oke Tante nggak tahu Kemarin nggak terlalu merhatiin foto badutnya katanya Aduh kata Mesa Mending Tante Zenin sekarang pulang katanya Oh iya Badutnya masih belum dateng kan Oke Karena Tante Zenin kan lagi beli kue bolu ya temen-temen tadi Ninggalin pesta Anak dan ibunya di rumah Iya ini lagi perjalanan pulang Tadi sih belum kata Tante Zenin ya Ya udah cepet Aku 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 punya firasat buruk kata si Mesa Mesa jangan bilang gitu kata Tante Zenin Tante udah nyampe katanya Oh Tantanya udah nyampe ke rumahnya ya Ya udah cepet masuk jagain anak tante katanya Oh my lord So Apa yang akan terjadi selanjutnya Mesa kata Tante Zenin Oh Dia ngirimin potol Kayak ada bercak darah gitu ya temen-temen Ini darah bukan kata Tante Zenin ya Dia nanya ke kita Itu kayak darah kata si Mesa Tante Apa yang terjadi disana katanya Apa yang terjadi sampe-sampai ada darah di lantai ya temen-temen Parah sih Oh Tante Zenin tiba-tiba gak online temen-temen Kenapa nih Oh udah Ini darah ya Sepi katanya Oh Iya itu darah Sepi kata si Mesa Iya kadang gak Kayak gak ada siapa-siapa Oh jadi rumahnya ini gak cuman ada darah Ternyata Suasananya juga sepi temen-temen Padahal tadinya itu udah banyak orang gitu Karena udah ada beberapa Tamu yang datang ya Bentar Tante cek ke ruangan pestanya Iya cepet cek Mesa Oh my lord Apa yang terjadi Oh my lord Tante Itu Darah Oh Banyak banget darahnya temen-temen Kayak ada Seperti Pembantayan gitu ya Oh Parah ya Mesa Tante mual katanya Baunya amis banget ya Bau darah mungkin ya Kenapa banyak darah gitu Kata si Mesa Kemana yang lainnya Ibu kamu Anak kamu Lalu tamu-tamu undangannya Pada Kemana kata si Mesa Gak tau Mesa Kata Tante ya Gak ada siapa-siapa Katanya Oh my lord Wah Parah nih Siapa di balik Dari Kejadian aneh ini ya Temen-temen So Anak aku Kata Tante Zenin Kemana dia Coba cari Kesetiap ruangan Kata Mesa Oh my lord Jadi disuruh Nyari kesetiap ruangan Gitu Takutnya Ada Sembunyi Atau nge-prank mungkin I don't know Tapi gak mungkin sih Kalau nge-prank Gak ada Kata Tante Zenin Terus Oh my lord Darah itu Apakah semuanya Dibunuh Kata si Mesa Oh my lord Mesa Please Jangan bilang gitu Kata Tante Zenin Disini tuh Ada anak Dan ibu aku Kalau semuanya dibunuh Otomatis Ibu dan anaknya Si Tante Zenin ini Juga dibunuh Makanya Tante Zenin gak mau Atau gak mau Ngedenger Tentang Bunuh-bunuh gitu ya Tapi Apa Coba itu Darah apa Kalau misalkan Gak ada Kasus pembunuhan Disitu ya Gak ada Tragedi Pembunuhan Disitu Itu darah siapa Apakah darah Nyamuk Pemahal Lof Agak mungkin Dan kalau Emang beneran Dibunuh Dibunuh oleh Siapa Lalu mana Mayatnya Tante Zenin Udah jelaskan Siapa Dibalik Semua ini Badut yang Tante undang Katanya Dia itu Badut Psikopat Aku yakin Katanya Oke Karena ngeliat Dari tampilannya Mungkin ya Si Mesa ini So Gimana reaksi Tante Zenin Setelah Ia salah Mengundang Badut Terus Mana mayatnya Kata Tante Zenin Ya juga sih Mayatnya kok Gak ada Gak ada Mayat sama Sekali Kata Si Mesa Ya Teman Oke Gak ada Kata Kata si Tante Zenin Tapi Ini apa Ada apa Katanya Oke Ada apa Tante nemu Kertas Kata si Tante Zenin Ada tulisannya Apa tulisannya Anakmu Apa ya Anakmu Rasanya Sangat Lezat Oh my love Apa Jangan Jangan Oh Kita baca Lagi aja Tante Jangan Jangan Semua orang Yang ada Di Pesta Dimakan Oleh Badut Itu Oh Please Ya Gak cuman Psikopat Ternyata Badutnya Pun Kanibal Ya teman Teman Memakan Sama Manusia Tan Tante Oh Tantanya Langsung Gak ngebaca Chat dari Tante Tante Zenin Balas Katanya Tante Oh my love Parah banget ya teman-teman Yang seharusnya Itu tuh Pesta ulang tahun Ya kebahagiaan Gitu kan Malahan Terjadi Tragedi Berdarah Yaitu Banyak Darah Di tempat Pesta Tersebut Jadi Pesta Anaknya Itu Dan Gak ada Siapapun Di tempat Pesta Tersebut Termasuk Anaknya Yang ulang Tahun Gak ada Lagi yang salah Sendiri Udah Tahu Itu tuh Badut Bukan Badut Apa Normal Penampilannya Seperti Babiskopat Tapi Dia tuh Tetap Ngundang Gitu Kenapa Apakah Dia Emang Gak Merhati Infoto Badut I don't know Dan terakhir Yang aneh Itu Banyak Darah Gak ada Siapa-siapa Tapi Gak ada Mayatnya Seperti Ada Pembunuhan Tapi Gak ada Mayatnya Dan Si Tante Zilin Dia tuh Nemu Kertas Nemu Kertas Yang dimana Tulisannya Itu Anak Kamu Rasanya Enak Otomatis Apakah Anaknya Itu Dimakan Oleh Seseorang Oh My Love Please Please Serem Ya oke Teman-teman Mungkin itulah Chat history kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang chat history Horror kali ini Apakah chat history kali ini Dapat membuat kalian merinding Atau malah gering Comment di bawah Ya oke Mungkin video kali ini Sampai sebelumnya Thank you for watching Video Mohon maaf Video perbuatan Perkataan yang Tidak enak Sengaja Malaupun tidak disengaja Oke Sampai jumpa And See you next time Sampai jumpa 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 Sampai jumpa